Intro 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 Perkembangan pesat squad Michael Arteta musim ini Memang jadi salah satu kejutan terbaik dari Premier League Tidak ada yang menduka Arsenal bisa bersaing ketat di papan atas Bahkan memimpin klasemen Arsenal bertahan di puncak klasemen dengan cukup baik dalam beberapa bulan terakhir Mereka sempat menjaga jarak jadi total 8 poin Tapi baru-baru ini terpangkas karena hasil negatif Saat ini Arsenal masih memimpin dengan 51 poin Manchester City yang dekat dengan 48 poin Hanya selisih 3 poin Selisih 3 poin itu bisa terpangkas sepenuhnya tengah pekan ini Arsenal akan meladini Manchester City di Emirates Stadium Dalam duel tunda macadai 12 Premier League musim ini Situasi ditentu membuat tekanan di pundak pemain Arsenal semakin besar Terlebih musim ini mungkin pertama kalinya mereka jadi pesaing juara Sejujurnya kami tidak bicara soal mereka Manchester City Kami hanya memikirkan diri kami sendiri Laga demi laga Kami gagal menang atas Brentford Kami hanya mendapatkan 1 poin dan tengah pekan ini akan jadi pertandingan penting bagi mereka Bagi kami kita lihat saja Ujar Granit Saka Hasil limbang dengan Brentford akhir pekan lalu memang menyewetkan Arsenal Namun Wasid ternyata membuat kesalahan fatal yang merugikan Arsenal di laga tersebut Wasid mengesahkan gol Ivan Tuni yang jelas-jelas berawal dari pergerakan Offset Official VAR lupa mengecek pergerakan pemain Brentford sepenuhnya Kami kecewa sebab dari apa yang kami dengar seharusnya itu Offset Pergerakan pemain kami sudah tepat Pungkas Granit Saka Bintang muda Arsenal Gabriel Martinelli mengawali musim ini dengan brilian Mencetak lima gol sampai akhir Oktober Sehingga mendapatkan panggilan Brazil untuk mengikuti Piala Dunia 2022 Namun pria 21 tahun itu belum masuk papan skor lagi semenjak pergantian tahun Dan legenda Arsenal Emmanuel Petit menyendir Bahwa ia butuh istirahat setelah dipaksa menggendong serangan The Gunners Tetapi saya berkiri sendirian sebelum kedatangan pemain baru Leandro Tosat Saya bisa membayangkan selepas main di Piala Dunia dan kembali ke klub Bermain tiap beberapa hari sekali itu bisa terasa melelahkan Mereka butuh waktu untuk pulih Martinelli masih muda baru 21 tahun Masih punya banyak waktu untuk berkembang Saya tak kaget dia kesulitan saat ini Ia terlihat lelah baik secara mental maupun fisik Ujar Manuel Petit Arsenal sebenarnya memiliki opsi untuk merehatkan Martinelli usaha merekrut Tosat dari Brickton di Bursa Januari Bintang 28 tahun asal Belgia itu juga bisa beroperasi sebagai sayap kiri Martin Odga telah mencatatkan 8 gol dan 5 asis untuk sang pemuncak kelas main Liga Premier Inggris musim ini Odga juga mengambil ban kapten dengan kecapakannya dalam memimpin dan keulatan yang ia tampilkan di lini tengah Membuat namanya masuk dalam kategori bintang hebat bersama Econ Manchester City dan Chelsea Mantan back Arsenal saknya mengungkapkan bahwa Odga berada di level yang sama dengan David Silva Kevin De Bruyne dan juga Frank Lampard Martin Odga sudah bermain di level yang sama dengan David Silva Frank Lampard dan Kevin De Bruyne Dia bisa bermain untuk tim besar manapun di dunia Dia adalah pemain Arsenal yang paling konsisten Ujar Sakna Arsenal membutuhkan kegemilangan Odga yang diharapkan bisa memberi dampak saat menghadapi Manchester City Dalam lanjutan Liga Premier pada Kamis Dinihari Arsenal akan melakui laga berat pada tengah pekan ini Pasalnya mereka dijadwalkan akan menjemu Manchester City Pertandingan ini sendiri dipastikan akan berjalan seru Karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan demi berada di posisi teratas Jelang pertandingan tersebut Alexander Zinsenko mengakui bahwa dirinya mengusung misi balas dendam Kepada mantan rekan-rekannya tersebut Hal itu bermula dari tersingkirnya The Gunners dari Piala Eva Usai kalah 1-0 dari Manchester City pada putaran keempat Pada laga itu Zinsenko terlibat keributan dengan mantan rekan-rekannya Bahkan setelah laga usai King Walker menghampiri Zinsenko dengan menunjukkan senyum berseri-seri Zinsenko tampak kesal dengan kelakuan Walker dan mencoba menjauhkannya Saya masih berhubungan dengan sebagian besar dari mereka Kami adalah teman dan akan selalu begitu Mereka memenangkan pertandingan itu Tapi mereka bercanda dengan saya Tapi saya harap kami akan membalas dendam pada pertandingan nanti Ujar Zinsenko Meriam Laden sendiri masih memimpin kelas men sementara Dengan koleksi 51 poin dari 21 penampilan Tapi mereka hanya unggul 3 angka dari Manchester City Di peringkat kedua yang sudah tampil sebanyak 22 kali Premier League mengeluarkan hasil investigasi terhadap Manchester City dalam 4 tahun terakhir Hasil laporan menyatakan bahwa The Citizens telah melanggar aturan finansial Juara Liga Inggris 8 kali tersebut diduga melakukan pelanggaran tersebut pada kurun waktu 2009 hingga 2018 Tunduan untuk Manchester City sangat serius Mereka dianggap memanipulasi berbagai regulasi lebih dari 100 kali dalam periode tersebut Dalam periode yang sama Manchester City telah memenangkan 3 gelar Premier League 3 piala Liga Inggris dan 1 piala EFA Beberapa ancaman hukuman membayangi tim Pep Guardiola Pengurangan poin Larangan bermain Pengurangan pertandingan Hingga degradasi dan pencabutan gelar Arsenal pelatih Arsenal dari 1996 hingga 2018 Terut memantau kasus tersebut Saya mengalami situasi harus berjuang tanpa uang melawan tim-tim yang dananya tidak terbatas Sabam sekali rasanya di posisi itu dan menurut saya setiap klub harus bekerja dengan sumber yang ada Bagaimanapun juga ini masalah yang harus ditentukan solusinya oleh pihak Premier League Arsenal saat ini nyaman di puncak klasemen sementara Premier League The Gunners mengoleksi 51 poin Pasukan Arteta unggul 3 angka dari Manchester City di bawahnya Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger mengomentari situasi The Gunners kali ini Pria Prancis itu mengingatkan posisi Bukayo Saka dan kawan-kawan saat ini amat berharga Sehingga haram hukumnya menyanyikan kesempatan yang ada untuk tangga juara Anda menjadi juara ketika Anda bisa memenangkannya dan Anda tidak terlalu peduli dengan sisanya Anda rebut gelar dan biarkan orang lain membicarakannya Saya setuju kondisi musim depan tidak akan sebaik sekarang Jadi jangan lewatkan kesempatan ini Ujar Arsene Wenger Arsene terakhir kali menjadi kampiun Premier League pada tahun 2004 di bawah Arsene Wenger Meriah melancur dengan status Invisibles alias tidak tergalakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!